Pekarangan yang sangat sempit saat ini sudah tidak menjadi masalah untuk Anda yang hobi bercocok tanam-tanaman yang indah. Karena saat ini Anda bisa merawat tanaman di dalam wadah atau pot. Yang terpenting adalah Anda dapat mengatasi drainasenya. Nah, kira-kira apa saja jenis tanaman yang terlihat indah dan anggun ketika ditanam di dalam pot? Bunga heukeral, daunnya berwarna-warni. Mulai dari warna persik atau peach hingga warna merah anggur yang kentara. Lebih cocok ditanam di dalam wadah daripada di halaman. Apalagi jika rumah Anda banyak hamal, pengganggu, atau hewan usil seperti tikus. Bunga begonia, bunga begonia adalah bunga serbaguna. Bunganya sangat tangguh dan indah. Warna-warni yang dimilikinya sangat mencolok sehingga sangat memanjakan mata. Daunnya beragam bentuk. Bunga begonia dapat Anda rawat di dalam pot dan akan tumbuh dengan anggun. Usahakan agar tanaman ini tidak terlalu basah. Bunga angelonia, bunga ini tampak seperti bunga lavender. Disebut juga sebagai bunga summer snapdragon. Mereka cukup toleran terhadap hawa panas. Bunganya akan mekar dengan warna yang beragam seperti pink, ungu tua, ungu muda, ungu biru, dan warna cantik lainnya. Bunga koleus, disebut juga dengan jelatan api. Jelatan berwarna atau daun berwarna. Kita bisa menebak dari sebutannya ya, Pak Mesa. Jelas sekali bahwa tanaman yang satu ini memiliki daun dengan warna yang beragam. Mereka tahan terhadap kekeringan. Keberadaannya pun cukup menarik perhatian serangga seperti lebah, kupu-kupu, hingga burung kolibri sekalipun. Hmm, sepertinya akan sangat menarik ya, Pak Mirsa. Bunga euporbia. Tanaman ini seperti memiliki renda elok yang mengesankan kelemah lembutan. Namun, dibalik itu, mereka merupakan tanaman yang tangguh. Dapat beradaptasi di lingkungan yang kering dan panas. Daunnya sangat tipis. Dengan bunga berwarna putih yang anggun dan benar-benar indah. Sepertinya sangat menarik ya, Pak Mirsa. Lantas, bunga yang mana yang ingin Anda rawat? Selamat mencoba!